Hai akan nyemplung di sini guys satu dua hem Wow sekali guys kita berada di bawah laut ya guys ya Astaga Astaga kita ditarik guys dia seperti Franco ya guys ya men pikirkan ini Astaga dia berubah menjadi ampun dia menjadi putih guys Halo guys kembali lagi bersama taksidogaming di video kali ini saya akan melanjutkan game blok suik di Roblox ya di sini saya ditemani dengan si verset dan komputer head guys disini kita bertiga berada di kapal Bangau ya guys ya di sini tujuan kita berada di Underwater City hampir sampai guys oke we're full nggak bisa guys Oke di tengah ada pusaran laut ya seperti laut segitiga bermuda ya guys ya Oke kita kita ikuti teman kita disini guys akan nyemplung di sini guys satu dua hem Wow keren sekali guys kita berada di bawah laut ya guys ya di bawah laut dimana di One Piece itu kita berada di di istana laut di istana laut ya guys ya King Neptune nah ini dia guys silahkan film quest Oke kita melawan pejuang manusia ikan disini kita akan bertemu dengan manusia ikan disini Wah terus sekali ya guys ya kita dibantu dengan teman-teman kita disini guys misalnya 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 teman-teman kita berada di bawah laut dimana kerajaan si King Neptune ini guys oke kita serang nice kita sudah level up jangan lupa kita upgrade box free kita guys buah block kita ya di sini kita masih menggunakan fluid cahaya ya saya ada teman-teman kita disini sangat rekomendasi menggunakan fluid cahaya untuk leveling ya guys ya karena kita masih berada di second sea guys di pulau bawah pertama guys kita farming farming juga kita akan menyelesaikan misi di bawah laut ya guys ya gimana akhirnya adalah kekuasaan si Raja Neptune guys 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 lagi-lagi-lagi mantap mantap kita akan lebih cepat leveling disini guys karena kita dibantu ya guys ya kalau sendirian akan lama wow manusia ikan Lord komandan manusia ikan dan pejuang manusia ikan kita disini masih bisa melawan pejuang pejuang manusia ikan dan manusia ikan kita harus berada di level 400 baru kita bisa melawan pemandan negasnya kita ambil quest dulu melawan pejuang manusia ikan disini sampai level kita di level 400 kemudian kita akan pindah quest Oke ada teman kita sudah bergabung disini guys si sama toxic gitu kita sebut dia nama toxic dan namanya sangat toxic sekali guys oke kita sudah sudah kebal dari serangan manusia ikan ini guys karena level kita sudah berada di level di atas dia 10 ya guys ya dia berada di level 375 kita berada di level 388 guys kita lebih tinggi 10 level lagis ya dari manusia ikan guys jadi kita kembal guys dong kita ikan informasi statistik jangan lupa poin yang tersedia Oke kita maksimalkan di buah tersedia blok kita ya blok kita sudah 781 mele 156 pertahanan 236 guys banyak yang hilang untuk naiki level ini guys antara tiga ini gas mele pertahanan boblok ya guys ya tapi kalau kita pengguna pedang guys kita upgrade pedang kita guys ini kita masih belum memiliki pedang yang sangat kuat guys pedang kita cuman pedang saya cyber guys karena disini kita menggunakan buah cahaya yang memiliki pedang kita upgrade buah blok kita aja guys oke wow kodenya nggak bisa guys kode nggak bisa semua hal-hal Sergio kode burung Rusia ada dibawa guys bagi setelah dia turun ke bawah bagaimana ke-pop ini karena sejenis ya nggak ada mantap 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 level kita 405 jangan lupa ya guys ya kita selalu ingatkan untuk ambil quest guys soalnya saya sering lupa guys pos manusia ikan ini seperti Jimbe ya guys ya dia berwajah biru guys dan menggunakan pedang tiga guys kemandan manusia ikan guys guys oh iya guys seperti Jimbe ya guys ya kalau di One Piece itu Jimbe guys waduh manggah masal guys agak bertemu dengan Putri Duyung di sini guys apakah kajiannya Putri Duyung manusia ikan Lord saya penasaran sekali guys apa saja manusia Lord itu Putri Duyung guys tapi belum sampai ke bosnya udah spawn lagi oh 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 Terima kasih telah menonton! 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 kakuri Hai Bang Halo ada teman-teman bergabung sini kakuri dapet kerennya enggak bang keren itu apa guys Hai tempat air Oh ada senjata ini Bang nggak dapet guys Oh ternyata ketika kita melawan si Arlong itu guys raja manusia ikan itu guys kita bisa beruntung mendapatkan trading guys trading itu seperti senjata siar long itu guys ini dia guys teman-teman kakakuri sudah bergabung di sini guys ini menggunakan share kakuri berserker yang jadi ras klingki menjadi ras apa bisa menjadi ras burung puyuh di sini guys kita coba buka 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 nah ini guys kita menjadi ras burung puyuh ya guys ya nanti guys katanya di V4 kita bisa menggrain sayap ini guys menjadi tangan besar guys yang bisa terbang sabar kita guys Oke guys cukup video kali ini saya bermain blok suruid di istana bawah laut ya guys yang melawan manusia ikan guys di sini saya sudah berada di level 433 433 dan duit kita menjadi 928 ya guys ya saya sudah berhasil mengalahkan si Arlong guys tapi si Arlong itu raja manusia ikan guys tapi saya tidak berhasil mendapatkan senjata si Arlong itu guys senjata-senjata apa namanya guys aku lupa guys Raiden ya guys ya saya tidak dapat ke Raiden guys setelah mengalahkan si Arlong itu guys di sini ya ditemani oleh teman-teman kita ya guys si berserker motorhead katakuri guys ini dia guys teman-teman kita yang mana-mana kita untuk leveling ya guys ya Oke guys cukup video kali ini saya bermain blok spek see you the next video bye-bye jangan lupa guys like eh eh komen dan subscribe ya guys ya eeeeh